Harapan kita tidak ada sanksi. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan, berkaitan dengan bersama anggota gaji. Teguran konos Kapai Garuda soal PNRKG itu hanya sebatas sejauh ini, masih hanya sebatas teguran atau akan ada sanksi sih Pak? Jadi kita memang melihat bahwa apa yang kita lakukan adalah teguran dari kekualitas. Bahwa nanti kalau tidak dilakukan, kita tidak mungkin ada sanksi. Harapan kita tidak ada sanksi. Yang kita inginkan adalah mereka melakukan suatu perbaikan, berkaitan dengan bersama anggota gaji. Apa itu? Satu, dengan jumlah yang memadai, sesuai dengan kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan itu berarti pesawatnya itu juga lambat. Dan yang lebih mendasar lagi adalah secara tegis ya, bahwa kita harus memiliki keunangan dan keleluasaan untuk melakukan eksismen berhadap pesawat, pesawat, dan ilang-ilang. Nah ini kami sudah kirikan surat kemarin, besok mengekalkan kemudian hari mafas, sehingga kita akan tahu berapa pesawat yang akan ditambahkan. Atau pesawat kemarin saja yang tidak dilakukan. Dan bagaimana kita diberikan kesempatan untuk melakukan eksismen kepada pesawat kemarin. Apa dengan hal itu membuka ruang mas papai lain untuk bayar raja itu? Karena ini sudah ditetapkan sebagai satu kejadian kemarin. Yang kita berharapkan harapan kita, dan juga kita bisa melakukan kelas lain. Nah, saya yakin kalau kita lakukan kerja sama ini. Baik. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompos TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompos TV, independen, terpercaya. Kompos TV, independen, terpercaya.